Pemirsa awalnya rencana konferensi pers untuk mengumumkan 1 Sulhijjah 1444 Hijriah ini dijadwalkan pada pukul 19 lebih 5 waktu Indonesia Barat. Tapi memang karena pelaksanaan sidang ispat ini agak mundur dari yang semoga 18.05 menjadi 18.35 waktu Indonesia Barat sehingga kemudian mundur 30 menit sehingga hingga saat ini juga konferensi pers masih belum bisa dilakukan. Anda bisa lihat ini adalah gambar yang kami tayangkan merupakan suasana terkini di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Kursi-kursi yang Anda saksikan nantinya akan diisi oleh beberapa narasumber yang akan mengumumkan hasil konferensi pers atau hasil sidang ispat pendetapan 1 Sulhijjah 1444 Hijriah. Mundur 30 menit dari rencana awal pelaksanaan sidang ispat yang dilakukan secara tertutup ini tentunya membawa dampak bahwa konferensi pers ataupun juga pengumuman dari 1 Sulhijjah ini juga menjadi mundur. Baik, kalau tadi kami sudah tayangkan bagaimana hasil pantauan hilal di beberapa titik tempatnya ada 5 titik ada di Bandung, ada di Jayapura, ada di Gresik kemudian juga ada di Yogyakarta dan di Jakarta di Masjid Hasim Ashari Jakarta yang terakhir. Nah yang sekarang ini kami bawa Anda juga untuk bisa melihat bagaimana hasil pantauan hilal atau setidaknya proses pemantau hilal yang terjadi di 2 titik di wilayah Kota Medan Sumatera Utara. Salah satunya ini dilangsungkan di Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu OIF Umsu dan pemantauan hilal Zulhijjah di OIF Umsu dilakukan pada pukul 18.36 menjelang matahari terbenam. Persiapan sudah dilakukan sejak pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dan beberapa persiapan yang dilakukan adalah melakukan balancing, pointing dan juga tracking. Jadi tiga proses itu dilakukan terhadap teleskop yang akan digunakan sebagai alat untuk melihat hilal. Pada pantauan hilal kali ini OIF Umsu menggunakan satu teleskop dengan tipe Breser AR-152. Berdasarkan data hisap yang dikeluarkan oleh OIF Umsu, ketinggian hilal diprediksi pada ketinggian 1 derajat 45 menit. Dan saat ini, inilah suasana terkini di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita akan tunggu bagaimana berlangsungnya konvers yang akan dilakukan setelah sidang ispat dilakukan secara tuntas. Kalau tadi Anda sudah mendengarkan pantauan di salah satu titik di kota Medan, karena memang di Medan ada dua titik yang digunakan untuk bisa memantau ketinggian hilal. Nah, salah satunya ini di Umsu atau Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hasilnya ketinggian hilal ini adalah 1 derajat 45 menit. Kalau hal ini dibandingkan dengan kesepakatan dari Menteri Agama Empat Negara di Asia Tenggara, atau disebut ataupun juga disingkat Mabims, yaitu Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Tentu ketinggian hilal hasil pantauan di Medan tadi masih belum memenuhi syarat, bahkan juga masih jauh dari syarat. Syaratnya ketinggian hilal adalah 3 derajat, kemudian sudut elongasinya mencapai 6,4 derajat. Baik, pemirsa, untuk bisa melakukan proses pemantauan hilal yang di beberapa kota ini memang dilakukan pada sore hari atau umumnya pada petang, ini prosesnya ataupun masa persiapannya juga memakan waktu. Kalau tadi dilakukan proses mengenai balancing, tracking dari teleskop yang akan digunakan di Medan Sumatera Utara, bagaimana dengan di Masjid Kiai Haji Hashim Asari, Jakarta Barat, yang menjadi lokasi pemantauan Rukyatul Hilal untuk menentukan 1 Sulhijjah, 1444 Hijriah. Nah, ini juga dilakukan persiapan yang matang. Penentuan menggunakan metode Rukyatul Hilal, ini yaitu dengan mengamati bulan secara langsung. Lokasi pemantauan Rukyatul Hilal berada di rooftop Tower B, Rusunawa, Daan Mogot, Jakarta Barat. Kita akan kembali memantau bagaimana suasana, sepertinya sudah selesai pelaksanaan sidang ispat secara tertutup, kita akan segera menanti konferensi pers, segera diumumkannya. Kapan? 1 Sulhijjah, 1444 Hijriah. Apakah betul sama dengan Muhammadiyah yang ditetapkan pada hari Senin esok, yaitu pada tanggal 19 Juni 2023, atau seperti juga dengan hasil dari pantauan di beberapa titik, yang kita dengarkan tadi memang mayoritas belum melihat Hilal setinggi 3 derajat, seperti yang disyaratkan, sehingga kemungkinan 1 Sulhijjah, 1444 Hijriah, ini ditetapkan oleh pemerintah jatuh pada hari Selasa Lusa, 20 Juni 2023. Jatuhnya 1 Sulhijjah tentu ini akan menentukan kapan berlangsungnya Idul Adha ataupun juga Idul Kurban, yang ditetapkan pada 10 Sulhijjah, 1444 Hijriah. Informasi juga untuk Anda, kapan sebenarnya Lebaran Haji 2023 ini berlangsung di Arab Saudi, dari Pusat Astronomi Internasional atau IAC, ini memang memprediksi Lebaran Haji 2023 di Arab Saudi jatuh pada Rabu 28 Juni 2023, karena memang Hilal awal Sulhijjah terlihat di Riyad pada Minggu 18 Juni 2023. Hal ini disampaikan oleh IAC atau Pusat Astronomi Internasional melalui laman resminya dan juga dipublikasikan di media sosial pada hari Minggu. Kita akan langsung saja mendengarkan konferensi pers dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Ashabul Khafi, Yang saya hormati Imam Besar Mahjid Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Nazaruddin Umar, Yang saya hormati Ketua Miselama Indonesia, Bapak Kia Haji Abdurah Jaidi, Dan yang saya hormati Bapak Dirjen Bimah Sisselam, Bapak Profesor Dr. Kamaruddin Amin, Teman-teman wartawan yang saya banggakan, para pemirsa khususnya umat Islam di seluruh Indonesia yang berbahagia, serta teman-teman dari media yang hadir pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan laporan penyelenggaraan sidang isbat penetapan awal Dulhijah, 1444 Hijriah, 2023 Masehi yang baru saja kita akhiri. Sidang isbat telah selesai dilaksanakan dan diikuti oleh Ketua Komisi 8 DPR RI, Pejabat Estron 1 dan 2 Dijen Bimah Sisselam, Imam Besar Mahjid Istiqlal, Ketua Mahjid Ulama Indonesia, Para Pimpinan Ormah Sisselam, atau yang wakili para ahli ilmu falak atau astronomi dari UIN dan IIN, perwakilan BRIN, perwakilan BMKG, perwakilan BUSHA ITB, perwakilan BIG, dari Planetarium Jakarta, dan tentunya juga anggota Tim Hisap Ruyah, Kementerian Agama Republik Indonesia. Sidang isbat diawali dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Dr. Ahmad Izzuddin MAG, salah seorang anggota Tim Hisap Ruyah, Kementerian Agama Republik Indonesia, yang menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi 0 derajat 11,78 menit, sampai 2 derajat 21,57 derajat menit, dengan sudut elongasi antara 4,39 derajat sampai 4,93 derajat. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisap, sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu bisa dilihat atau tidak. Dan setelah mahrib sidang isbat, baru kita mulai, yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Kemariyah, khususnya bulan Ramadan, Syawal dan Dhul Hijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, mahasilama Indonesia, dan perwakilan dari Ormas Islam di Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat tersebut adalah berdasarkan kepada hasil hisap dan rukiah yang telah dilaksanakan oleh tim hisap rukiah Kementerian Agama Republik Indonesia, serta telah dikonfirmasi sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang di 99 titik di seluruh wilayah Indonesia. Indonesia bersama negara-negara ASEAN yang masuk dalam agota Mabims, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 telah menyempakati bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanur rukiah, yaitu ketinggian hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman empat negara dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karenanya, berdasarkan hisap posisi hilal seluruh Indonesia, sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria Mabims. Serta ketiadaan laporan melihat hilal, sidang isbat secara mufakat, bahwa 1 Dhul Hijjah 1444 Hijriah jatuh pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 Masahi, dan hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023 Masahi. Inilah hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama dan untuk diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat bahwa jika pada hari ini ataupun ke depannya ada perbedaan dalam pelaksanaan ibadah yang berkaitan dengan Idul Adha, kami berharap tidak ada yang menonjolkan perbedaan. Akan tetapi harus mencari titik temu dari persamaan-persamaan yang dimiliki. Kita harus memiliki sikap toleransi, tasamuh. Kita harus saling menghargai perbedaan yang terjadi, bukan saling mencaci dan melakukan hal-hal yang tidak disukai. Inilah raporan sidang isbat yang tentu nanti akan dipersilahkan kepada Bapak Ketua Komisi 8, Bapak Doktor Haji Ashabul KVMAG sebagai wakil rakyat kita yang mewakili seluruh rakyat Indonesia untuk bagaimana kita menjalankan ibadah yang berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha tahun ini dan juga kami mohonkan nanti kepada Bapak Kihaji Abdul Rajaidi, wakil masyarakat Indonesia untuk juga bisa menyampaikan beberapa hal yang dikatakan penting untuk diketahui oleh masyarakat Indonesia. Kepada Bapak Ashabul KV, Ketua Komisi 8, kami persilakan. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, yang saya hormati, Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal, hadir juga pada malam ini bersama kami, yang saya hormati Bapak Dirjen Bimas Islam, yang saya hormati Bapak Ketua Majlis Sulama Republik Indonesia, yang saya hormati para tokoh agama, pimpinan ormas, pimpinan pesantren yang hadir pada malam ini, yang saya hormati para ilmuwan, astronot dari BRIN yang juga hadir pada malam ini. Pertama-tama, marilah kita mengakui dan menghargai bahwa begitu banyak keragaman pendekatan dalam menentukan 1 Sulhijjah, 1.444 Hijriah, yang tentu nanti juga akan berimplikasi pada penetapan tanggal Hari Raya Idul Adha. Seperti yang telah disampaikan, bahwa pada tahun ini terdapat kemungkinan, terdapat kemungkinan perbedaan waktu penetapan Idul Adha antara Indonesia dan Arab Saudi, serta berbeda dengan jadwal yang telah ditentukan mungkin oleh beberapa ormas, khususnya yang ada di Indonesia. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan keragaman dan penafsiran kita terhadap ilmu falak, metode hisap, dan tradisi lokal yang kita anud. Sidang isbat yang mulia ini dalam pandangan kami adalah merupakan kesempatan berharga bagi kita semua untuk bersama-sama mencapai kesepakatan yang memadai dan memberikan kepastian kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Tugas berat menghadapkan kita pada perlunya memperhatikan perbedaan pendapat yang ada sambil tetap memegang teguh semangat persatuan dan persaudaraan dalam agama kita yang mulia ini. Kami yakin dalam sidang isbat ini seluruh pandangan dan pendapat telah dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh tentu berlandaskan pada prinsip-prinsip keilmuan dan keadilan. Olehnya itu melalui kesempatan ini ada beberapa catatan yang saya ingin himbawkan kepada masyarakat. Yang pertama bahwa kita berharap bahwa dengan perbedaan-perbedaan ini tentu akan sangat indah jika dari aspek ini dikembangkan sikap toleransi hormat menghormati dan meningkatkan ukuah islamiah. Perbedaan perhitungan dan pendekatan yang dilakukan tidak boleh memecah belah bahkan harus merukunkan dan mengakabkan kita semua. Semua pihak diharapkan tidak terprovokasi dengan perbedaan tanpa akhir di media-media sosial. Jika ada hal yang ingin diketahui secara akurat silahkan ditanyakan langsung ke sumber utamanya. Bisa ke Kementerian Agama bisa juga ke ormas-ormas keagamaan Islam seperti Majlis Ulama Indonesia seperti Nahdlatul Ulama seperti Muhammadiyah Persis dan lain-lain. Kepada para ASN mohon maaf diminta bekerja profesional tidak perlu mengeluarkan pendapat yang menimbulkan perbedaan. Cukuplah sidang ispat ini menjadi wujudkan kita semua. Namun sebagai pimpinan Komisi 8 melalui kesempatan ini juga kami akan terus mendorong agar Kementerian Agama senantiasa mengajak semua pihak termasuk ormas-ormas Islam dan pihak-pihak yang terkait lainnya untuk terus berdialog dan berdiskusi secara terbuka guna mencapai pemahaman bersama. Kita perlu saling mendengarkan saling menghargai dan mencari titik temu yang bisa menjadi dasar untuk waktu idul adha di masa-masa yang akan datang. Kami percaya bahwa keputusan yang diambil oleh sidang ispat ini akan mencerminkan semangat kebersamaan dan persaudaraan umat Islam di Indonesia. Demikian tanggapan dari kami. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Bapak Doktor Haji Ashablu Khafi. Selanjutnya saya mohon kepada Bapak Gihab Abdullah Abdullah Jaidi Ketua Mesulama Indonesia untuk menyampaikan saran dan berdapatnya. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama dalam hal ini yang kami hormati Wakil Menteri Agama Imam Besar Mesir Tastiklal Komisi 8 yang hadir pada malam hari ini bersama kita Bapak Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama bahwa tadi kita sama-sama dari Kementerian Agama dan Komisi 8 DPR serta Ormas-Ormas Islam yang bersidang isbat baru selesai itu telah mufakat dan setuju bahwa karena pertimbangan satu tidak terlihatnya Rukyatul Hilal pada malam hari ini di seluruh wilayah Indonesia maka telah diputuskan bahwa satu Dhejah 1.444 Hijriah akan jatuh pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Kemufakatan ini berdasarkan berbagai pertimbangan dan diantaranya kami dari Majelis Ulama Indonesia telah memberikan pertimbangan berkenaan dengan hasil kajian baik secara hisap ataupun Rukyat dan yang ketiga ada juga di kalangan umat Islam Indonesia yang menganggap bahwa kalau sudah wukuf di Arofah kita besoknya berlebaran nah ini tiga kriteria ini yang selalu saja terjadi pada setiap penentuan satu Dhejah dan Alhamdulillah tadi telah disepakati bersama dan mudah-mudahan kami berharap perbedaan ini janganlah sampai memicu pertekian diantara kita saling menghujat saling menafikan yang satu dengan yang lain saling menganggap dirinya paling benar tapi ketahuilah bahwa yang namanya ibadah haji itu ada yang namanya puasa ada yang namanya pelaksanaan wukuf Arofah puasa Arofah dan ada yang namanya kurban nah dalam hal ini kami ingin mendasari bahwa 10 hari pertama di idul haji ini ini adalah sesuatu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa 10 hari ada sesuatu yang sangat bermanfaat dan berguna fadilahnya besar sekali kecuali 10 hari pertama di bulan dulhejah yang kedua bahwa perbedaan hari raya ini adalah sebuah celah yang kemudian kita bisa melihat bahwa di bulan dulhejah ini ada namanya kurban nah kurban ini adalah bagian dari kesolehan sosial kita yang kita tidak boleh lupakan sehingga Nabi SAW menjelaskan di dalam pelaksanaan sholat idul latha itu sendiri barang siapa memiliki kemampuan untuk berkorban dan tidak berkorban maka jangan dekat-dekat dengan tempat kami sholat ini jadi artinya ada hal-hal yang prinsip menyangkut masalah korban kesolehan sosial kita di dalam diri kita sebagai anggota masyarakat berduli terhadap kondisi masyarakat yang ada mudah-mudahan perbedaan ini bisa tersingkirkan dengan kepahaman-kepahaman kita tentang idul alha itu sendiri sebagai idul korban sehingga kita saling bantu-membantu saling bersama-sama melaksanakan hal ini sebagai bagian kesolehan sosial kita dalam kehidupan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberkahi dalam hidup kita menolong kita sehingga bagian dari amal-amal soleh yang kita rasakan menjadi bagian pahala kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kekla jalan Allah waayakum minaladina stami'una al-qawla wa tabi'una asalah adan Allah waayakum ajma'in wa la'afuminkum assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh wa barakatuh didukung oleh terima kasih